Intro Halo semuanya, kembali lagi di Thor Danif Dan kali ini kita mau Ngambil mobil ini, Honda S660 Rokuro Kumaru Ya, gue lagi berpikir nama apa yang cocok buat mobil ini Kalau kalian punya saran, bisa komen di bawah Nah, ini baru kita Remap, terus Semua fluida segala macam diganti Kita bikin catless downpipe Terus nanti kita akan Cek gimana performanya, termasuk kita pasang BRQ kemarin ya Tapi sebenernya Gue gak pengen bahas mobil ini dulu gitu Karena di dalam, itu ada yang Jauh lebih menarik ya, ada GTR Z-Tune, Ismo Terus, kemarin gue pesen Pas gue ambil, tolong Dinaikin dong gue pengen liat bawahnya Karena Z-Tune ini bener-bener Berbeda dibandingkan dengan GTR biasa Dan hari ini gue ngajak Temen gue Om Om Hendy Nah, jadi Om Hendy ini adalah Master trainer-nya di Nissan Indonesia Tapi sekarang udah gak lagi ya Siap, udah lama Jadi Udah pensiun sekarang Udah tua sih lu ya Jadi Om Hendy ini Dulu waktu GTR pertama kali Diluncurin kan Semua Semua mekanik dari seluruh dunia Kan dikumpulin di Jepang Terus Mobil di Assembly segala macem Di training dah Berapa lama tuh? Seminggu ya? Seminggu Semingguan ya Jadi Pas di sana Kita langsung di trainingnya Sama Mizuno-Sang Nah Mizuno-Sang ini adalah Chief designernya dari GTR Pada saat itu Yang R35 Nah Itu kita bedah Semua Jadi Ini mobil tuh lucu Lucunya kenapa? Dia dalam kondisi standar Aslinya bisa dipakai buat belanja Bisa dipakai buat nganter anak Bisa dipakai buat ngebut juga? Bisa dipakai buat balap Benar Oke Itu Memang Benar daily sports car ya? Daily sports car Memang Dari lahirnya udah begitu Jadi Om Hendy ini udah tau nih Jerongannya dari dalam Segala macem Sampai keluar Nah kita nanti akan Aja ke dalam Ngeliat langsung GTR R34 Nismo Z-Tune Yang cuma ada 19 unit di seluruh dunia Udah pernah liat lo? Nah ini Kayaknya harus belajar sama lu Gue yang ini harus belajar sama lu Makanya gue ngajak dia Karena dia juga penasaran Dia juga Big fans of GTR Yuk kita masuk ke dalam yuk Oke Mobilnya Sudah siap Benar Tinggal dinaikin aja Nanti kita akan liat kolongnya Pak Hans Ini Pak Hendy yang saya bilangin Orang yang datang Apa kabar pak? Apa kabar? Senang sekali bisa datang pak Siap Nah Ini pak Kebarnya kan Mau dinaikin Kita naikin sekarang aja pak Boleh? Boleh ya? Kayak mobil listrik ya pak Ada ininya Ini apa nih pak? Oil cooler pak? Ini satu Oil cooler Satunya lagi Differential cooler Makanya kalau GTR yang Biasa Kan ada Under Apparent yang Carbon disini Itu dilepas Sudah gak dipakai lagi Karena ada ini dua Transmission cooler Kenapa ditaruh belakang pak? Karena ditaruh di depan situ Karena di depan itu Ada cooler Buat mesin Ada dua Kanan kiri Jadi ada oil cooler lagi Ini mobil Bener-bener dirancang Untuk endurance racing Sebenernya Jadi Coolernya itu Dimana-mana Termasuk Differential aja Dikasih Differential aja Dikasih cooler Transmissionnya Dapat cooler Waktu itu Pernah saya tes Transmisinya Di depan Di depan Kalau yang GTR ini Transmisi di belakang Berarti ini pompa olinya ya pak Ini pompa oli Ini pompa oli Ini buat differential Cooler Ini buat transmission Jalurnya Panjang banget Jadi mungkin Dengan cooler ini Kapasitas Olinya juga nambah kan Otomatis Cooling capacity-nya juga nambah Gitu 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 Gila Sampai depan belakang Ini makanya gue harus belajar Oke Ini olins dari sananya pak? Nggak Dari sananya itu Saks Tapi saya merasa Saks itu Keras-keras ya Dia pupilo mount kan Jadi Bantingan itu Buat Jalanan Yang lokal Kayaknya Nggak terlalu enak Makanya saya ganti Olins Yang ini Yang ini Enak deh Buat jalanan di sirkuit Atau di jalanan biasa Mantep Olins Ini double wishbone Iya Ini double wishbone Bawah Dabang belakang Double wishbone-nya Hanya di Mobil yang ini Banyak sekali Kalau diperhatikan Tambahan-tambahan Reinforce Reinforcement Di chassis ya Ini juga titanium ya Ini titanium semua Full titanium Warnanya ini lah Titanium GTR biasa itu Nggak ada reinforcement Chasis kayak begini Ini carbon nih ya Ini carbon Ini apa nih pak Ini reinforcement juga Nggak ada Di standardnya Nggak ada ya Standardnya nggak ada Jadi banyak Yang saya bilang tadi Reinforcement-reinforcement Tambahan Supaya membuat Chasisnya itu Bener-bener rigid Link ini juga Kayaknya Tambahan Kayaknya tambahan deh Yang ini Ini ya Ini ya Belakangnya Itu juga ada Tambahan lagi Terus Ini apa nih bahannya pak Titanium Atau aluminium Ini kayak Wishbone-nya apa Wishbone-nya ini sih Kayaknya Tubular Tubular Stainless Atau Nggak ada karatnya nih Dia bukannya Bukan titanium Bukannya titanium Ini kayaknya sih Stainless Tapi tubular Tapi nggak ada Bekas karat sama sekali Mungkin coatingnya ya Ada coating Tapi busing-busingnya Ini Semuanya Kita udah cek Emang beda Beda ya Sama GTR biasa Beda ya Beda Busing-nya beda Busing-nya beda Dan adjustability Buat Ngatur Tow Camber Semuanya Itu Bisa Semuanya Diatur Mobil ini Buat tow Buat Camber-nya Buat caster-nya Semuanya bisa Dista Coba Lihat lagi Di Transmission Tunnelnya Transmission Tunnelnya Ini Direnforce Carbon Fiber Disini Coba Ada Lampu Nggak Lihat 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 Itu sampai full Transmission Tunnel Jadi Prosesnya Itu Kalau kita Bongkar Chasis Dari atas Itu Di sandwich Mas Atas Bawah Di Revert Dan Di Lem Supaya Rigiditasnya Tinggi Sekali Memang Mobil ini Kan Dirancang Buat Balap Jadi Boleh Dibilang Chasisnya Adalah Canvas 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 Ini Benar-benar Dibuat Sesempurna Mungkin Supaya Semua Komponen Yang Dipasang Di Atas Chasis Itu Bisa Bekerja Dengan Maksimal Ini Brace Tambahan Ini Brace Tambahan Lagi Tidak Ada Standar GTR Lihat Mas Di sini Ini Di reinforce Carbone 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 Depannya Ini Atasnya Wishbone Tapi Bawahnya Modalnya Seperti Multi-link Begitu Dia Link Ke Subframe Ngelink Ke Depan Berarti Apa namanya Joinnya Ini Bukan Kayak Ini Beda Di bagian Sini Gila Ini Kaku Berarti Ya Extra Rigid Lalu Kalau Diperhatikan Drive Shove Yang Standar GTA Bukan Kayak Ini Carbon Fiber Oh Carbon Fiber Ini Carbon Fiber Drive Shove Wih Gila Maal Baat Duh Kan Dia Pasti Kuat Kuat Baat Ini Bukannya Drive Biasa Stainless Besi Ini Carbon Fiber Makanya Ringan Kuat Ringan Kuat Responsive Juga Ya Gak Ada Lentingan Lihat Ini Semuanya Titanium Masih Ada Catalizernya Jadi Masih Bisa Ngelewatin Standar Euro 2 Zaman Dulu Ini ya Catalizernya Hilangin tenaga Enggak Catalizernya Pasti Kalau itu dibuka Kita Pasti nembak Api Ini Oil cooler Dari sini Ya Ini oil cooler Ngambil dari sini Di daerah ke belakang Balik lagi Kedepan lagi Jadi pompanya Mesti benar-benar Dirancari Yang lain Mobil seru banget Oke Nah Untuk mesin Blok mesin ini Blok mesin yang sangat Spesial Coba lihat disitu Ada tulisan Triple R Oh iya Disitu Kecil banget ya Jadi untuk yang ngerti Sejarah GTR Mesin Triple R ini Hanya digunakan Mesin Mobil balap Terutama Yang 24 jam Nürburgring 24 jam GT500 Menggunakan Blok mesin ini Oke Kita lihat lagi Kedepan Ini sengaja Benfer Kita copot ya Jadi kelihatan Air intake nya Kanan Dan kiri Ada oil cooler lagi Ini ada oil cooler Dua kanan kiri Itu buat mesin Buat mesin Disambung sama Sandwich plate ini Patusan dia Transmission coolernya Taruh belakang Benar Jadi Ternyata mereka Sudah benar-benar Research and development Dan dia tahu Butuh Dual capacity Iya kan Ini Lihat aja Kalau dibuka Kelanjang begini Semuanya Funksional Jadi dari damper Masuk ke sini Dibuang lagi Ke samping Oh iya Sini ya Dikasih aliran lagi ya Semuanya udah ada yang Cuma buat gaya Tapi semuanya Funksional Rem Mas Kita lihat remnya Ini juga Rem khusus ya Bukannya Yang biasa Dipakai GTR Tapi ini rem dari Brembo Monoblock Sixpone Monoblock Itu Berarti Satu piece Satu piece Tidak ada sambungan Tidak ada sambungan Rigid banget Dan Istilahnya Mobil ini Boleh digeber Disirpit 10 lap juga Tidak bakalan overheat Biasanya GTR yang standar Itu Tapi ini belum Carbon ceramic ya Belum Karena zaman dulu Teknologinya mungkin Belum ini ya Ya Mungkin mereka mikirkan Untuk reliability Pada saat itu Sekitar 2005 Dia masih pikir Yaudah yang paling penting Reliable Dan Gak ada Kendala Di kemudian harinya Begitu Ini Ban nya emang ini ya mas Oh ini GT Radial GT Radial Karena kita Cuma buat Main-main aja Waktu itu Di sini Ngetes Ya Buat ngedrift Buat fun aja Bukannya buat Lifetime Ini misalnya Di sini ya Dibikin Dibikin flow lagi Dibuat flow lagi Nah sekarang coba kita Lihat dari Segi engine bay ya Oke Oke mas Gile Top ya Top Tadi bisa kelihatan Karena ini Dilepas nih Bawahnya kan ya Deck bawahnya ya Ini deck bawahnya kita lepas Carbon nih semuanya Waduh Ini pun juga Carbon nih pak ya Iya mas Jadi Carbon tapi dicat ya Dicat Nah Kita lihat dari Body depan ini dulu Balik lagi ke chassisnya Tadi kan saya bilang Di sandwich mas Atas bawah itu Dipress Sama carbon Di revert Sama di Dilem lagi Makanya rigiditas itu Tinggi sekali Kalau chassis udah rigid Suspensinya itu Baru bisa main Kalau flex segala tuh Udah Udah gak makan bagus Jadi bukan Suspensinya dikerasin ya Tapi Bukan Suspensinya di tuning Untuk Track tertentu Tetapi Chasisnya itu Mesti bener-bener rigid Nah Disamping reinforcement Carbon ini Kalau dilihat Ini mobil kan Dibangun ulang Itu last titiknya Itu Di double-in semua Sekitar windscreen Di kolom Di pintu sini Di windscreen sini Di pintu sini Berarti lastnya di double Lastnya di double Makanya Chasisnya tanpa Reinforcement Carbon Memang sudah Rigid Ditambah rigiditas lagi Pakai Carbon Ini titanium ya Ini Strat base-nya Titanium Titanium? Buset Ringan sekali Ini paling beratnya 3 kilo 2-3 kilo Ini bisa bolong-bolong Begini Naser Naser cutting Nah Kita lihat Body patch-nya Dari depan Bumpernya ini Carbon Bumpernya itu Carbon Carbon Dry Carbon Ini juga Dry Carbon Coba perhatikan Mas Ini kan ada airbox Airbox ini ada Oh iya Ini ngambil dari situ ya Ngambilnya dari sini Ini ngambil dari depan Jadi ini Fungsi Masuk fungsional Udara masuk sini Turun ke bawah Ke airbox Nah ini ada Rare Air Effect Karena ngambilnya kan Dari grill depan sini Mobil Lari makin kenceng Makin banyak Yang masuk udaranya Makin banyak ke sini Engine-nya tadi Seperti kita udah bilang Bloknya itu Triple R Turbonya khusus Buat mobil ini IHI Di stroke 2,8 Dari 2,6 Ya Conrotnya aja Titanium Dia punya Crankshaftnya itu Bener-bener udah Di Billet dan juga Udah di Balancing Ya Pistonnya Porge juga Ini harus Crankshaftnya khusus Ya Jadi Teknis ini semua Ditugas Masing-masing ditugasin Satu orang aja Untuk ngebangun mesin Satu mesin Ini ada disini ya Pak ya Iya Semuanya di tiangnya Omori Factory Nah Kalau bisa dilihat Disini Fendernya pun beda Ya Fendernya ini ada Air Extractor Disini Ada lubang-lubang Jadi panasnya mesin itu Derextract Dibuang ke belakang Ini ada bolong disini mas Disini buat Buang udara panas Ini karbon juga ya Disini Dan kebanyakan itu Karbonnya itu di bagian depan Karena emang GTR itu Beratnya berat di depan Memang Mobil ini Nggak lebih ringan Dibanding GTR yang standar mas Tetap 1600 kg Tapi saya pernah ketemu Sama engineer Nismo Mereka ngambil Satu unit Yang sudah dibuka Semua powernya Lalu dites Quarter mile 400 meter Mau tebak berapa mas 10,5 flat Itu dengan Dia buka Powernya semua Mungkin lebih dari 650-700 HP Itu di launch 5000 RPM 10,5 detik Quarter mile Jadi Reserve power itu Banyak banget mobil ini Dari pabrik 550 HP itu Masih Dijaga banget Nggak dilepas semuanya Buat ini masih Banyak potensinya ya Masih banyak potensinya Ini Karbon ini kan bisa Di Bisa di style dari samping Di adjust Angle attacknya Lalu lihat lagi Memang ini Reinforcement Reinforcement karbonnya Sampai ke belakang sini Karbon semua ya Semuanya karbon Ini ada Bracing lagi disini Ngikat kanan dan kiri Ini Tiar biasa ada nih Jadi jangan salah Karbon-karbon yang Estetik itu Beda mas Ini dry carbon Yang digunakan untuk Funksional Untuk Untuk strength ya Dan bagian belakang Justru malah nggak di karbon Sama dia ya Nah ini boleh diwilas Sih hampir standar Mungkin biar White distribution juga Kali Terus dalam bedanya apa Cuma dalam nggak begitu Menarik sih sebenarnya ya Nggak apa-apa Kita lihat aja dalamnya Ini yang dari kelihatan Paling gampang Ini seal plate-nya Ada Zitune Terus Ini nismo Ini pake Alcantara Atau Doudru Velvet Ini kulit Dalamnya sih nggak begitu spesial Ini juga shift knock-nya Shift throw-nya tuh udah shorten Mas Coba ya Saya coba boleh Boleh Ini ya Dia pake Velvet Gue pikir awalnya yang velvet itu merah ini doang Ternyata hape atas-atasnya juga velvet semua Jadi semuanya blue drew Cuma kelemahannya blue drew itu Ya makin lama dia makin botak Kilometer berapa ya Oh nggak ada akinya Akinya dilepas lagi di cas Ini nismo GT-R Waduh Kopling-nya berat banget Warbiasa kopling-nya berat Wih Ini pendek banget nih Udah bener short throw ya 6 Ini ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terus Ini ada Kanan lagi tuh R R-nya warna merah Logo GT-R Racing Tapi sebenarnya ini buat mundur Maikin sini Udah bisa masuk gigi mundur Kopling-nya nganteng Oh Uh luar biasa berat Berat banget kopling-nya Ininya Baru ya Kemarin katanya rusak Emang Kelemahannya GT-R itu Ininya Gak tahan lama Ini tutupannya Common part sama Nissan Grand Livina SV nih Yang single din Kalau kalian pake Livina Yang tipe SV Bangga lah Bangga lah Itu partnya sama dengan GT-R Wah ini luar biasa ini mobil Oke Ya itu kurang lebih Tentang si Nismo Zicun ya Luar biasa banget mobilnya Kapan-kapan mungkin boleh kita coba ya Boleh mas Kita towing Taruh mana gitu Coba nyepir Wow Paling enak sih disentul Disentul ya Tapi gak takut stone chip atau apa gitu Saya memang mobil ini buat Dipake di Buat fun lah ya Itu liat aja bempornya juga Gopeng-gopeng semua ya Gopeng-gopeng semua Ya memang Pahans ini tipikal orang yang Kalo beli mobil Itu emang buat dinikmati Buat dipake ya Iya mas Bukan di kontes ya Iya buat mobil cuma buat dijogrokin Disimpen aja Kayaknya sayang justru Bener Jadi kita gak bisa appreciate Apa yang dirancang sama si engineer Didesain sama Mereka capek-capek Didevelop Kita gak bisa nikmatin buat apa Kalau begitu Cuma buat punya asal Oke Ngomong-ngomong soal Mobil ini kan udah selesai kita bahas lah Oke Gimana tadi S60 nya Dari coba pak Nah Saya kan Waktu mas dateng tuh Saya lagi pergi keluar Ngetes ya Mobilnya ya Asli saya kaget Karena saya dulu pernah punya NSX kan Itu feelingnya bener-bener Kayak NSX kecil gitu Oke Lucu banget Handlingnya itu bener-bener Luar biasa deh Enak banget buat nyalip-nyalip Nikungnya juga bisa kenceng Rampnya Oke ya Buat mobil sekecil kayak gitu ya Saya rasa Kalau saya ngejelasinnya tuh Pasti Gak bakalan kerasa Sama Mas Seperti apa sih sebenernya itu Mobil itu Tapi Jujur aja Saya Saya yakin Mas gak salah beli mobil Oke Ini enak banget Buat digebar-geber Buat nyalip-nyalip Buat Turun ke sirkuit pun sebenernya enak Karena emang handlingnya itu Dibilang Bener-bener Bokard fill sih Handling dinamiknya itu bagus banget Ya Di Jalanan yang Bumpy Wavy Yang Gelombang segala macem Dia tetep Napak Ada mobil kan Kita paksain Di jalanan yang Wavy Dia udah langsung Ucar kacir Ini enggak Mas Ini napak terus Tadi saya sampai Ada Satu tanjakan Dimana ada loncatan dikit Saya Pol Gigi 4 Itu landingnya tetep Enak Mantep deh mobilnya Saya yakin Mas pasti happy banget dengan tuningan kita Tadi kita udah jajal Saya udah isiin bensin full Biar Mas bisa jajal abis ini ya Powernya bagus Turbo responsnya cepat Dan juga semuanya masih kayak normal gitu Mas Oke Gak sabar nyoba Nah tapi ngomong-ngomong soal Kembali lagi di CBR nih ya Bisa jelasin dikit enggak Pak Ini lagi ngebangun apa nih Oke oke Nah ini mobil Miliknya Pak Haji Dadang Beliau kan memang Memang hobinya Balap drag ya Oh Yang sekitar 2013an lah Sampai balapnya ke Malaysia Segala macem ya Nah mobil ini Memang kita lagi restorasi Kita disini Full bener-bener restorasi Dari mesinnya Transmisinya Remnya Kaki-kakinya Semuanya kita refresh Sekarang emang Keliatannya enggak Kayak mobil Setengah mobil ini Ini kira-kira berapa lama nih Pak Selesainya Pak Kira-kira mungkin masih Butuh waktu Satu bulanan deh Karena Kita udah Bisa lihat kesini Ini ada blok mesin Yang masih fresh Masih baru Ya Belum pernah dipakai Oh ini baru berarti Ini baru Ini baru Mas Yang lamanya Yang lamanya udah kita scrap Itu berarti buat Buat ini Mas Buat apa Meja aja Buat meja Boleh juga Nah Ini blok mesin baru Kita beli dari Mainz Berarti ini bukan bloknya Si Nissan Bloknya Mainz Bloknya dari Nissan memang Tapi Mainz itu dia Beli bloknya selektif Karena Bloknya itu ada beberapa grade Kalau bagi yang ngerti Bloknya aja ada beberapa grade Kita cari Grade-nya yang Effect-nya lebih tinggi Lebih bagus Bedanya apa itu Pak Antar grade Pak Antar grade mungkin Machining-nya Machining-nya Lalu Toleransi akhirnya Segala macam itu Lebih bagus Kalau buat Dipaksa nanti Performance-nya Nah disini Kita bisa lihat Ada Kekas Brand new Ini buat Stroker Conrod nantinya dari 3,8 Kita jadi 4,1 Nah 300 ya Kita naikin CC-nya Piston Ini piston baru juga Ini lebih ringan dari Piston aslinya Mas Conrodnya Juga lebih ringan dari Conrod aslinya Tapi Kekuatannya justru Pertama Melingkat Boleh dipegang Pak? Boleh Pak Silahkan Berarti ini masih VQ38 Pak? VR38 Bloknya Tetapi Nanti Akhirnya Dengan spek kayak begini Kalau standarnya kan Sekitar 550 HP ya Mas Jadi Nissan ya Ini targetnya Kita sekitar 1000 1000 horsepower Dua kali Transmisi gimana tuh Pak? Transmisi juga Kita nanti rebuild lagi Kita perkuat Gear setnya Gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu semuanya PPG Yang bikin Racing gear ya Jadi gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Semuanya ganti Basket setnya Basket A, basket B itu diganti Terus Terus Kopplingnya Disnya juga kita upgrade Modulnya juga kita program ulang Itu berapa biayanya Pak? Soalnya kan Biasanya GTR ini kan Penyakitnya adalah Transmisinya jebol Kalau jebol Temen saya ada yang Di Eropa ganti Itu kena 20 ribu dolar 300 juta Iya Tapi kalau jebol Karena Dari Nissan Kan Dia gak nyangka orang Modif sampai 600-700 HP Jadi memang Kelemahannya Adalah Transmisi standar Gak bisa terlalu dipaksa Kalau Bangsa sekitar 550 HP Masih oke Tapi begitu kita launch control Di drag list Di downshift Segala macem Itu sebentar juga out Makanya kita upgrade Nanti Transmisi ini Capable Untuk Tahan sampai 1100 HP Itu habis berapa tuh Pak? Enggak gitu Mali sekitar 150 juta Jadi lebih murah Dibanding beli transmisi baru ya? Karena transmisi lamanya Dipertahankan Daleman yang diganti Jadi Ini turbonya Ini juga nanti pakai GT1000 ya? HKS yang GT1000 Ya buat khusus Khusus di HP Nah Kita lihat Ini mas yang sangat Interesting juga Remnya Oh ya remnya Ini kan? Ini kan? Remnya sering bermasalah juga Nah Oh karbon ceramic Ini yang asli Kita bisa lihat disini Coba mas Bedain Bandingin Beratnya Coba ngangkat yang ini dulu deh mas Yang standar Nah ini asli nih Ini asli kata lu sering jempol ya? Dan bisa buat ini Body building Ini aja yang asli Stainless Sering fail Ini kurang dari setengahnya loh Kurang dari setengahnya Kurang dari setengahnya Nggak sampai setengahnya Tetapi kekuatannya Ya Ini asli nih Lebih Lebih kali Coba coba Asli berat banget Oh Jauh ya Mas percaya nggak? Ini Lifetime-nya paling 50 ribu kilo Sudah game Yang ini bisa sampai 200 ribu kilo Ya karena karbon ceramic Karena karbon ceramic Kalau di atas 40 Iya Ini kalau dipakai di sirkuit Ya tetap aja Wow Karena karbon ceramic itu Dia cepat ngelepas panasnya Dibanding besi Itu juga diganti AKS ya Nanti ini kita overhaul semua kok Ini yang lama Mungkinan nanti kita ganti yang all-in sekali Atau all-in sekali Senangannya all-in All-in enak Kalau buat Indonesia Jalanan yang bergelombang Yang banyak bambi itu enak banget Stock breaker motor aja all-in enak Harganya juga enak Itu aja mungkin vlog kita kali ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan buat teman-teman Pantengkan terus vlog ini Karena kita akan nyoba Mobil yang gak nyampe 20 unit ini Di track beneran Saya Dhanif Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Bye